Sekarang kita coba di bagian beton Disini saya menggunakan bor beton ukuran 10mm Kita coba langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya BJT teman-teman Baik kali ini saya akan mereview sebuah bor dari brandnya NRT Pro Jadi brand NRT Pro ini sendiri sudah banyak mencetak alat alat pekakas teman-teman Dari serut, bor, borcas, dan lain-lain teman-teman Baik kali ini saya ada produk Tipenya itu NRT450HD Oke teman-teman langsung saja kita review barangnya Langsung saja kita review dari dusnya Disini ada tertulis mesin bor 10mm untuk capnya Dan sudah menggunakan variable sped Ini ya disini untuk bahasa Indonesia dan sini untuk bahasa Inggrisnya teman-teman ya Dan disampingnya sini Ada deskripsi Oke teman-teman Untuk bagian kemasan sudah Kita baca semua dan Banyak keunggulannya disini Langsung saja kita buka produknya seperti apa Langsung saja jangan lupa baca bismillah bismillahirrahmanirrahim Di dalam kotak kalian akan mendapatkan sebuah buku Kita cek dulu ini buku Buku petunjuk penggunaan teman-teman ya Dan disini ada lengkap buku Jenis-jenis produknya Jari Board cas Gerinda cas Itu gerinda duduk Jackhammer dan lain-lain teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Untuk buku garansinya apakah ada disini Ya Ternyata disini ada buku garansinya teman-teman ya Disini ada buku garansi Buku garansinya disini Untuk 10 hari teman-teman ya Dihitung dari sejak pembelian Oke teman-teman Nanti Kalian baca sendiri Karena ini sangat panjang Kita Sampingkan dulu untuk buku petunjuk dan buku garansinya Selanjutnya disini ada untuk setelan Jacknya Untuk memasang mata bor nanti Ini Caknya Untuk kunci caknya ini Ukurannya 10 mili Dan disini ada unitnya teman-teman Untuk unitnya sendiri disini Di bagian sini kita lihat untuk capnya ini masih Agak belum kuat teman-teman Saya perjelas sedikit Dan disini sudah ada Karet Tapi karet ini agak Kurang melekat teman-teman Untuk genggamannya sih enak Cukup nyaman Cukup nyaman teman-teman disini Untuk bolak-baliknya Dan untuk Bahan Bahan Ya lumayan tebal teman-teman Untuk bagian Gas bor nya Ini Lumayan enak Tapi ada sedikit Bunyi-bunyi Ya lumayan lah Untuk harga segitu teman-teman Untuk bagian capnya sih Ada goyang sedikit teman-teman Oke sekarang saya akan mengecek Watt nya Pada Keterangan Watt nya itu 250 Watt Dan coba kita Tes Oke teman-teman Watt nya itu Tanpa beban 150 Nanti Jika ada Bebannya Mungkin akan Bisa naik Oke teman-teman Sekarang kita Coba RPM nya Apakah sesuai Di Keterangan Atau tidak Oke Langsung saja Oke teman-teman RPM nya di 4.140 Teman-teman Sini kalian lihat Cukup unggul Teman-teman Oke teman-teman Kita langsung saja Tes Peporsman Dari Bor ini Seperti apa Disini Disini saya menggunakan Matabor kayu Ukuran 10 Mill Langsung saja Kita coba Oke teman-teman Sekarang kita tes Peporsman nya Disini saya menggunakan Kayu Ketebalan 6 cm Teman-teman Oke kita coba Lagi Oke teman-teman Sekarang Kita coba Untuk Bor besi Disini ada Besi kotak Yang lumayan tebal Teman-teman Langsung saja Kita coba Mantap teman-teman Sekarang kita coba Di bagian beton Disini saya menggunakan Bor beton Ukuran 10 mm Kita coba Langsung Cukup mantap Teman-teman Tidak terlalu Bertenaga Langsung Jebol Betonnya Baik teman-teman Sudah kita Lihat tadi Untuk Peporsman nya Ya Untuk harga Segitu Peporsman Sangat hebat Menurut saya Teman-teman Karena Kita tidak terlalu Bertenaga Untuk menggunakannya Cukup Ditempel Langsung Jebol Barang yang kita Mau jebolkan Teman-teman Oke Untuk Alat ini Tidak ada Keluhan Teman-teman Bagus lah Teman-teman Tapi untuk Genggaman Tidak masalah Teman-teman Untuk finishing Mungkin Untuk Brandnya Mungkin ini Yang lain Lebih bagus NRT ini Dari Borcas Itu Sudah Agak Bagus Dibuat Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Lagi Di video Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih